hai 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 kemampuan kita kembali lagi di channel kami pada kesempatan kali ini kami akan memberikan cara bagaimana melinting daun tembako atau membuat rokok sendiri untuk caranya mudah sekali yang kita perlukan alatnya seperti ini alat buat melinting rokok ini yang besar jadi nanti tinggal narik jasa ke belakang ini bisa di setel menurut selera rokoknya mau besar atau kecil mau besar tinggal di tarik ke belakang ini tarik ke belakang yang sebelumnya bautnya ini gendurkan tarik disini mepet kalau ini untuk rokok kecil jadi ini tarik ke depan seperti itu ada pun bahannya filter cigarette kertas dan tentunya tembako langsung saja caranya ini 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 nanti tarik ke belakang ke arah kita ini dimasukkan sini terus filternya dimasukkan ke bagian kanan ini masuk sini nempel setelah itu tembakonya tembako rajian ini untuk memasukkan tembakonya merata dan jangan terlalu banyak juga jangan terlalu sedikit sedia sedang sedang saja sesuai ukuran filternya seperti ini masukkan merata seperti ini setelah itu ini tarik ke belakang jangan sampai kainnya ini melipat jadi harus rata tarik ke belakang pelan-pelan terlihat ini sisakan sedikit seperti ini sisakan segini buat taruh kertas ini lalu tarik lagi ke belakang sisakan separuh lalu lem ini lem di ujung kertasnya sekali jalan saja seperti ini untuk selanjutnya ditarik lagi ini hasilnya hasilnya rapi sekali untuk merapikan ujungnya ini tinggal memotong ini hasilnya dibandingkan dengan rokok buatan pabrik tidak kalah rapi ini lebih panjang karena kertasnya lebih panjang seperti itu kenapa saya memberikan tutorial atau cara melinting tembako ini karena untuk mengantisipasi harga rokok yang mau naik seperti itu alternatif lain beli tembako dan beli alat linting seperti ini di toko-toko tembako di toko-toko rokok terdekat biasanya tersedia sekian video kali ini semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati